Buya Yahya menjawab 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 Maka jangan anda menjadi eples Dikutuk orang tuanya malah Sudah diikutuk mengapain Ini kurang Ya nasibmu nasib buruk Sudah tahu orang tuanya lesanya Nggak benar suka mengutuk Dia tambah jahat Berarti itu terkabul Kenapa Dituruti boleh oleh anaknya. Mestinya, ya seperti anda ini. Orang tua sudah terlanjur mengutuk, mengatakan kalimat jelek. Sekarang berubah. Biar tidak sampai doa itu terkabul. Anda berbuat baik kepada orang tua. Tanam yang kankasih dan cinta. Jangan jadi iblis. Kalau iblis, apa misalkan di hatinya? Dendam. Marah dengan orang tua. Saya sudah dikutuk. Doanya jelek. Mulutnya jelek. Orang tua saya dendam. Lalu, di saat anda mendendam, sebetulnya anda bersesokal dengan iblis. Seolah-olah berkata begini. Hei Bhanadam. Aku dulu waktu melakukan kesalahan, tidak insya. Malah anah khairun minhu. Maka yuk kamu sama aku. Mestinya, seperti anda ini benar. Anda merasa orang tua anda mengutuk kalimat kutukan. Tapi anda gelisah. Gelisahnya tidak cukup. Anda yang baik dengan orang tuamu. Apapun kata orang tuamu, tidak akan sampai doa itu kalau anda baik. Sebab kuncinya di anda. Anda tidak putus-putus asa menjadi iblis. Malah lari dari orang tua. malah marah, marah, marah. Wala seburuk. Itu benar-benar sengsara. Tapi anda orang baik. Anda orang baik. Buktinya anda bertanya. Jadi segitu ya. Jangan sampai di saat siapapun mohon maaf. Para orang tua jangan mengutuk. Anak jangan mengutuk. Tapi jika ada di antara anda ini atau kita ini kok tiba-tiba menemukan orang tua sebetulnya kita lebih merapat. hijabnya adalah kita merapat. Jangan putus asa. Kalau putus asa sama dengan iblis. Sudah begitu langsung ngedendam. Langsung. Wah saya sudah terlanjur dikutuk. Oh ya benar. Berarti nafsinya nasib buruk, nasib terkutuk ke orang ini. Nah ini. Maka khususrutan kepada Allah. Tidak. Tidak akan tembus. Caranya bagaimana? Aku memang waktu itu melakukan kesalahan dengan orang tuaku. Tapi sekarang aku ingin mengembalikan doa itu biar tidak tembus ke langit. Kalau berbuat baik sama orang itu hanya terus-terus ya enggak nyampe doanya. Enggak terkabul. Kemudian juga kadang-kadang ini nasibnya. Nasib ketersinggungan itu. Ngarah dengan orang tuanya. Nasib buruk kayak iblis. Coba kalau iblis waktu itu dikatakan kenapa kau tidak sujud kepada Adam. Kamu ini salah. Astaghfirullahaladzim. Aku mohon ampun kepada Adam. Selesai. Selamat. Tapi enggak. Dikasih berhoja. Nah itulah. Maka sama. dikutuk sama orang tuanya. Mestinya langsung merapat. Biar tidak tembus itu doa. Seperti itu. Kemudian tadi kalimat terakhir mengatakan kalau kamu sama apa? Kalau kamu sama kamu terus begitu itu bukan doa. Jangan tersinggung kalau ada orang tuamu mengatakan kalau kamu terus begitu kamu akan jelaka. Itu enggak. Itu bukan mendoakan mengingatkan kamu. Seperti waktu Nabi mengatakan Allah mengutuk orang-orang laki-laki yang menyuruhi perempuan. Itu bukan berarti langsung menunjuk kamu terkutuk. mengingatkan. Gitu loh. Faham? Mengingatkan. Mestinya bangga. Seperti itu aku berberkakan oleh Allah. Kebanyakan hal neraka perempuan. Masa anda tersinggung? Ya jangan tersinggung. Masa Allah ini perempuan. Saya kan perempuan. Rasulullah kurang ajar. Nahudhu billah. Yang sudang ke Rasulullah. Astagfirullah. Saya mengucapkan kalimat tidak pantas. Bukan kurang. Maksudnya Rasulullah akan anda akan nuduh kalimat. Munaafi. saya ralat ini. Mungkin dalam hati mengatakan Rasulullah melakukan. Kenapa mengutukkan? Tidak boleh. Jadi Rasulullah kurang tadi saya kalimat salah. Maksud saya ada orang mengatakan Rasulullah seperti itu. Ada. perempuan. Perempuan digini kan Rasulullah begini. Rasulullah di jelekkan. Tidak boleh. Itu sebetulnya peringatan bagi wanita. Bukan anda yang masuk neraka. Jangan gampang tersinggung. Apalagi dengan Nabi tersinggung bagi Nabi Muhammad s.a.w. Jangan ditiru kalimat yang salah tadi. Dan tolong yang edit jangan dipotong. Ini biar jadi contoh bahasanya biar tidak ditiru. Yang edit saya ngomong untuk Rasulullah kalimat yang tidak pantas tadi dan saya salah. Saya kepleset tadi. Saya tidak ingin mengatakan begitu. Cuma kadang ada orang mengatakan begitu. Mengatakan Rasulullah begini kepada umat Nabi Muhammad. Rasulullah dengan perempuan begini. Rasul begini. Saya ketularan tadi. Saya ralat. Tapi jangan dipotong biar untuk belajaran bagi yang lainnya. Kalimat itu tidak boleh. Jangan mencontoh kepada Nabi yang tidak pantas. Jangan mencontoh kepada Rasulullah yang tidak baik. Nah. Ada wanita marah-marah itu. Apa Nabi? Gini. Perempuan gak digini. Terus ada. Itu namanya suhutan kepada Rasulullah. Padahal itu kan bukan mengatakan anda alin neraka. Bahkan perempuan yang sadar bagaimana. Lalu bagaimana Rasulullah? Takutlah kepada bin neraka walaupun dengan sepotong korma. Langsung keluar masnya. Oh ini yang selamat. Gelangnya dilepas di hadapan Nabi. Laitu sadar. Langsung. Kalau yang gak sadar putus asa. Nabi Muhammad ngomongin saya begitu. Nah. Sama. Ibunya nginget. Kenapa bapaknya nginget. Sama ibunya ternyata nginget. Dia marah. Padahal dia nginget. Kalau kamu terus begitu. Kamu akan. Terlaka. Oh iya. InsyaAllah saya tidak akan begitu dengan ayah. Ayah adalah imam kita. Tinggal begitu. Nah bermasalahnya ini komplek banyak orang bermacam-macam. Ingatlah. Wahai para orang tua. Anakmu adalah harapan. Keselamatan di akhirat penting. Jadi anak dengan benar. Tentunya ya. Dengan kelembutan. Akan tapi kalau kita sebagai anak menemukan orang tua kurang lembut. Jangan menjadikan ket. Artinya begini. Kebodohan kita adalah kesalahan orang adalah saya jadikan. Alasan saya untuk salah. Itu salah. Kesalahan orang adalah pelajaran buat saya. Artinya begini. Kalau anda punya kawan tidak benar bukan berarti saya anda ikut-ikut tidak benar. Mungkin ada orang tua anda tidak baik. Jangan anda menjadi tidak baik karena orang tua anda tidak baik. jangan karena orang tua tidak baik lalu anda ikut tidak baik. Ini penting sekali hal-hal semacam ini. Insya Allah saudari kita yang dari mana tadi Allah memberikan kepada anda bimbingan segera merapatlah kepada ibundamu dan ketahui Allah Maha Kasih dosa kepada Allah mudah. Dan kalau kita benar dengan manusia Allah pun membuka. Ending apa nanti? kebahagiaan anda di dunia dan di akhirat. Semoga Allah menjaga kita. Menjaga anak-anak kita. Menjaga orang tua kita. Allah Alam Bishwab. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.